Pemirsa seorang ibu hamil hendak melahirkan, terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet seberangi sungai Batu Merah. Evakuasi ini dilakukan karena jembatan putus yang diterjang banjir dua tahun lalu tak kunjung dibangun. Di bantu warga, tim Sargabungan terpaksa mengevakuasi seorang ibu hamil menggunakan perahu karet untuk melewati sungai Batu Merah di desa Oela Timur, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusnah Tenggara Timur. Proses evakuasi dilakukan lantaran jembatan penghubung sungai Batu Merah ini putus diterjang banjir Desember 2022. Ibu hamil ini dirujuk dari puskesmas Fariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, ke rumah sakit sedari kota Kupang untuk menjalani proses bersalin. Warga berharap pemerintah tempat segera membangun kembali jembatan di desa Oela Timur agar warga bisa melintas dengan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, Ayus, melaporkan.